Tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi dalam survei Capres ternyata ada yang belum memiliki kendaraan politik. Nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hingga kini belum mendapat dukungan resmi dari partah politik. Lalu bagaimana gambaran atau peta politik Capres 2024 nantinya? Sejumlah survei Capres tahun 2024 menempatkan nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di posisi teratas. Hingga kini belum ada partai politik yang mengusung kedua nama tersebut. Syarat mengikuti pemilihan presiden adalah diusung partai politik atau kelompok partai politik yang memenuhi presidential threshold. Tahun 2024 memang masih jauh, namun peta politik Capres yang dinamis bisa memunculkan beragam skenario. Skenario pertama Prabowo, Anies dan Ahaye akan bertarung sebagai Capres. PDIP dan Gerindra akan memasangkan Prabowo dengan Puan Maharani. Pasangan ini diperkirakan dapat menarik dukungan dari partai-partai lain. Bahkan Golkar pun bisa ikut bergabung jika elektabilitas Erlangga Hartarto tidak mencukupi. Sementara itu kandidat Capres lainnya yakni Anies Baswedan bisa mendapat dukungan dari Nasdem, PKS, PBB, dan partai Islam lainnya. Sedangkan Ahaye juga masih bisa diusung Demokrat dengan mencari dukungan partai lain. Di skenario ini, Ganjar tidak bisa maju sebagai Capres karena tidak memiliki kendaraan politik setelah PDIP mengusung Puan Maharani. Selain itu ada skenario kedua, yakni Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani dengan dukungan PDIP dan juga Gerindra. Sementara Anies bisa berpasangan dengan Ahaye. Pasangan ini bisa mendapat dukungan dari Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Sementara Ganjar dan Erlangga bisa maju dengan dukungan Golkar dan satu partai besar atau dua partai menengah. Skenario tiga pun tercipta. Di sini akan mempertemukan head-to-head antara Prabowo, Puan, dengan Anies Ahaye. Dalam skenario ini dikhawatirkan bisa mengulang Pilpres 2014 dan juga 2019 silam, di mana isu agama akan banyak dimainkan. Di skenario ini, masyarakat bisa kembali terbelah. Selanjutnya ada skenario keempat, di mana Prabowo-Puan berhadapan dengan Ganjar Erlangga. Skenario ini bisa terjadi jika elektabilitas Ganjar seperti Jokowi di tahun 2014 dan 2019 silam. Logikanya, setiap partai tentu ingin memenangkan pemilu. Dengan tingginya elektabilitas Ganjar, tentu banyak partai yang akan beralih mengusung Ganjar. Ditambah, Golkar, mereka bisa menjadi penantang kuat Prabowo-Puan. Di skenario yang terakhir atau yang kelima, ini mengandaikan pasangan Prabowo-Puan tidak akan maju karena elektabilitas mereka tidak mampu menyaingi Anies dan juga Ahaye. Partai pendukung Prabowo-Puan mengalihkan dukungan atau memberikan kesempatan pada Ganjar yang memiliki elektabilitas lebih tinggi untuk menantang Anies dan Ahaye. Elektabilitas tokoh memang penting, namun dalam pilpres, partai politiklah yang menentukan. Tokoh dengan elektabilitas tinggi tanpa kendaraan politik, tentu tidak akan bisa bersaing di dalam pemilihan presiden.